Kita lanjutkan dengan yang berikutnya ya, terapan integral volume benda putar. Apa yang disebut dengan volume benda putar? Kita lihat di sini ada suatu bentuk fungsinya bebas ya, tapi saya ambil yang mungkin, apa namanya, ya yang mendekati, mudah dibayangkan maksudnya ya. Saya ambil suatu parabola begini ya, ini fungsi X. Kemudian parabola itu kita putar menurut sumbu X. Itu bentuknya jadi apa? Jadi ini ya, kurvo ini kita putar. Berberberber gitu ya. Jadinya apa? Ini akan berbentuk seperti mangkok, mangkok bakso. Begitu ya, seperti itu. Nah, kita akan menghitung volumenya. Kalau dulu kalian menghitung volume itu hanya berwujud bentuk tertentu ya, kotak. Kemudian kerucut, bola, dan sebagainya ya. Kalau sekarang bebas ya, volumenya ya. Nah, saya ulangi lagi bahwa suatu kurvo ini, jika kita putar menurut sumbu X. Tidak harus sumbu X ya, boleh aja nanti diputar menurut sumbu Y, boleh. Tapi dalam hal ini, contoh ini kita putar sumbu X. Maka, dia akan membentuk suatu bentuk. Bisa kubah, mangkok, dan sebagainya. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana kita menghitung mulai dari A hingga sampai, maaf, saya tulis di sini aja, sampai B ya. Sehingga ini nanti kita putar gitu ya. Jadi, kayak mangkok. Bagaimana kita menghitung volumenya? Sama saja kalau kita menghitung ini tadi, cara menghitung luas tadi. Kita ambil suatu pias. Ini. Sebesar delta X, mulai dari titik 1 hingga ke N ya. Nah, pias ini kalau kita putar, bentuknya kayak apa? Ya. Ada yang tahu? Bentuknya kayak kepeng, apa, koin. Ya, koin. Bentuknya kayak koin. Jadi, bentuknya seperti ini. Koin dengan tebal. Kalau ini delta X, ya berarti ini delta X. Bentuknya koin. Nah, kemudian di sini, ini pusatnya ya tadi ya. Pusatnya di sini. Itu diputar. Dengan jari-jarinya adalah ini. Sama dengan ini. Perhatikan. Jari-jarinya adalah ini sama dengan ini. Kalau begitu, ini di titik I ya. Kemudian kita ambil VI ya. Volume di titik I. Nah, kita menghitung VI tadi ya. Berbentuk koin ya. Ini berbentuk koin ya. Ini koin. Dengan ketebalan delta X. Kalau begitu volumenya apa? Itu sama saja dengan kalau ini diputar menjadi lingkaran. Kemudian dengan punya ketebalan delta X. Sehingga, volumenya adalah delta X. Sekali lingkaran. Lingkaran bentuk apa namanya? Rumusnya apa? Yaitu P R kuadrat. Sama dengan delta X. Sekali P. R-nya apa? R-nya adalah ini. Ini adalah sama dengan fungsi X. Ini juga fungsi X ya. Fungsi X di titik I. Sehingga fungsi X di titik I. Yang dikuadratkan. Dengan cara yang sama, kita menghitung yang ini. Itu adalah V1 sama dengan delta X. Kali P fungsi X1 dikuadratkan. V2 sama dengan delta X. Kali P di titik 2 dikuadratkan. Sampai ke paling kanan. Yaitu Vn. Itu delta X kali P fungsi Xn yang dikuadratkan. Sehingga jumlahnya adalah V1 ditambah V2 dan seterusnya. Sama dengan delta X kali P. Kali fungsi X1 yang dikuadratkan. Ditambah fungsi X2 yang dikuadratkan. Dan seterusnya. Begitu. Sehingga. Ini. Apa namanya. Kita. Kita bisa. Menulisnya. Yang di sini. V123 itu adalah V. Atau volume. Volume. Itu sama dengan. Saya tulis saja V nya di depan. Boleh ya. Sekma dari. Sekma dari. Maaf. Ini begini ya. P. P. Sekma dari. Fungsi. Xi. Yang dikuadratkan. Kali delta X. Ya. Ini kan. Sek. Sek. Apa. P kali. Delta X. Delta X. Saya taruh di sebelah. Paling kiri ya. Kemudian. Karena ini acek ya. Fungsi X1. Fungsi X2. Yang dikuadratkan. Fungsi X3. Dikuadratkan. Maka kita tulis. Xi. Yang dikuadratkan. Ini bergerak dari 1 hingga ke N. Jika. Dan hanya jika. Delta X ini. Sangat kecil. Mendekati 0. Jika. Delta X. Mendekati 0. Maka. Volumenya itu adalah. Pi. Ini menjadi. Integral. Mulai dari. Yang paling kiri adalah A. Paling kanan adalah B. Ini menjadi. Fungsi X. Yang dikuadratkan. Delta X nya. Menjadi. Dx. Inilah. Rumus. Dari. Volume. Benda putar. Ya. Jadi beda lah ya. Ingat. Jadi suatu volume. Benda putar. Itu dihasilkan. Dari suatu kurve. Yang diputar. Menurut sumbu tertentu. Boleh sumbu X. Boleh sumbu Y. Ya. Begitu. Nah. Saya beri contoh. Seperti tadi ya. Hitung. Volume. Benda putar. Yang. Dihasilkan. Oleh. Pemutaran. Parabola. Supaya gampang. Seperti tadi aja ya. Kita putar ya. Parabola. Sama dengan. 3. X. Kuadrat. Yang dibatasi. X1 sama dengan. Tadi berapa? 1 ya. Sampai dengan. X2 sama dengan 4. Jadi sekali lagi. Hitung suatu volume. Benda putar. Dari suatu parabola. Yang ini. Dari. X1 nya. Kirinya adalah 1. X kanannya adalah 4. Ya. Jadi kita. Hitung lagi. Kita buat lagi. Seperti itu ya. Bulanya. Parabolanya adalah. Y sama dengan. 3. X kuadrat. Mulai dari. 1 hingga. 4. Jadi yang dihitung. Yang. Rumus ini. Yang dihitung. Yang berbatasan. Dengan. Sumbu X. Ya. Jadi bukan yang berbatasan. Dengan sungguh Y. Bukan yang. Eh. Di atasnya. Tapi yang di bawahnya. Jadi. Bentuknya. Bukan seperti mangkok lagi. Tapi bentuknya. Seperti pot bunga. Kalau itu. Di apa. Diputar. Ini diputar. Begitu ya. Tuh. Jadi apa. Volume. Sama dengan. Jangan lupa menulis rumusnya. Pi. A sampai B. Fungsi X. Kuadrat. Dx. Nah. Sekarang kita masukkan. Pi. Integral. A nya adalah. Satu. Kanannya adalah. Empat. Fungsi X nya adalah. Tiga. X kuadrat. Yang dikuadratkan. Ya. Bentuknya apa. Rumusnya yang dikuadratkan. Dx. Ya. Sebelum diintegralkan. Ini. Saya tulis dulu. Pi. Satu. Sampai empat. Pi. Satu. Sampai empat. Ini berarti. Sembilan. X pangkat. Empat. Dx. Ya. Hasilnya adalah. Kalau ini diintegralkan adalah. Sembilan. Per lima. X pangkat lima. Mulai dari. Satu. Hingga empat. Aduh. Berapa ini? Ya. Saya tulis saja. Hitung sendiri ya. Nanti ya. Dikali. Ini masukkan sini. Menjadi. Empat pangkat lima. Ya. Dikurangi. Sembilan. Per lima. Sebenarnya sembilan per lima. Nanti dikeluarkan juga bisa ya. Kali satu. Jadi berapa? Silahkan hitung sendiri. Ya. Tinggal hitung angkanya saja. Ya. Empat pangkat lima itu berarti. 16. Kali 16. Dua lima enam kali empat. Enam. Berapa ya? Ya. Dua. Eh sorry. Maaf. Dua lima enam kali empat. Berarti satu kosong dua lapan. Ya. Itu. Ini bisa dihitung sendiri. Ya. Demikianlah. Beberapa. Apa namanya. Terapan integral. Nanti akan kita. Lanjutkan lagi. Seperti menghitung selimut. Luas selimut. Menghitung jarak. Kemudian. Menghitung. Momen Indonesia. Menghitung pusat masa. Masih cukup banyak. Ya. Nanti kita bahas satu persatu. Saya kira ini dulu ya. Dua contoh ini. Satunya tadi adalah luas bidang datar. Satunya adalah volume benda putar. Saya kira itu dulu. Satunya satu contoh ini berasal dari menurut. Satunya itu itu satunya apas. Satunya.